selamat datang semuanya di TJ Honda Oljatim TJ Honda Oljatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur gratis hongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit Jawa Timur itu luas ya teman-teman Jawa Timur itu ada jalur utara dan jalur selatan kita mulai dari utaranya dulu TJ Honda Oljatim siap cover mulai dari kota Tuban kemudian Bojonegoro kemudian ke kanan Lamongan kemudian Kresik kemudian Surabaya Pasuruan Probolinggo hingga yang paling ujung Banyuwangi juga TJ Honda Oljatim siap cover itu gratis hongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit kemudian untuk bagian selatanya TJ Honda Oljatim siap cover mulai dari kota Pacitan Ponorogo kemudian Madiun Magetan Ngawi kemudian ke kanan Blitar kemudian Tolong Agung hingga yang paling ujung Banyuwangi juga TJ Honda Oljatim siap cover itu gratis hongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit saya jamin murah-murah murahnya kemudian untuk Indonesia Timur misalnya luar pulau pulau Bali NTT hingga Papua TJ Honda Oljatim siap cover juga tapi ongkos kirim ditanggung pembeli biasanya kalau luar pulau begitu mobilnya naik kapal dan masuk kontainer Nah itu ada biaya kirimnya tapi selama itu masih Jawa Timur gratis alias nul biaya untuk ongkos kirimnya saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur teman-teman di sini pusatnya ini bagian belakangnya bagian penitipan mobil sementaranya mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit untuk video kali ini kita akan melihat-lihat unit apa aja yang ada di sini unit apa aja yang dijual di Honda Surabaya Center Apakah banyak stoknya kemudian mobil-mobilnya apa aja Mari kita jalan-jalan langsung di sini aslinya sangat-sangat banyak temen-temen untuk unit mobil Honda nya ada City hatchback kemudian CRV 7-seater kemudian ada BRV tapi kita fokus ke Honda yang termurah ini salah satu ujung pembaknya Honda teman-teman mobil yang termurah daripada Honda yang terlaris daripada Honda nih ada daeratan mobil warna-warni yaitu Honda brio temen-temen nah ini bu banyak banget temen-temen Honda brio nya ada brio yang terendah brio satya kemudian ada juga brio RS kemudian ada juga brio RS urbanen untuk pilihan warna aslinya ada 6 temen-temen untuk brio satya yaitu warna favorit warna kuning kemudian warna merah putih kemudian warna hitam kemudian warna grey ini kemudian ada juga yang terakhir warna silver ada enam pilihan warna untuk brio satya nah nanti kita lihat satu-satu yang ada spoilernya ini Honda brio RS urbanen ini seri yang tertinggi daripada Honda brio ini bisa dibilang rajanya brio ini ada transmisi manual dan metik kita ada ready stock jadi bisa dibawa pulang sekarang juga bisa ditanda jadi sekarang juga brio RS urbanen buat yang belum tahu ini tampak dari depannya begini ini brio RS urbanen dia serba ada warna hitam hitamnya kemudian untuk bagian atap dia ada warna hitam jadi terkesan lebih racing brio RS urbanen tuh tampak dari depannya begini kemudian tampak dari sampingnya juga masih ada warna hitam hitamnya ini bodikit hitam kemudian handlenya hitam belakang dan depan kemudian atapnya hitam kemudian sayapnya masih ada hitamnya untuk pilihan warna ini aslinya ada empat teman-teman warna favorit warna kuning kemudian warna urin kemudian ada warna putih dan hitam ada empat pilihan warna kemudian untuk sebelahnya ini brio satya teman-teman ini brio yang termurah daripada Honda brio ya teman-teman untuk yang satya ini dia masih manual untuk sepionnya tapi untuk yang ini RS urbanen ataupun RS dia sudah full otomatis jadi ini jangan ditekuk-tekuk kalau mobilnya mati ya teman-teman kalau yang ini bebas tuh kemudian bagi yang belum tahu ini tampak dari depannya ini sangat-sangat berbeda ya teman-teman untuk perbedaan bisa dilihat sendiri pertama ada di grillnya untuk yang RS dia warnanya hitam kemudian ada tulisan RS nya di sini kemudian untuk yang satya dia warnanya krum tuh ini nggak ada lambang RS nya ya teman-teman kemudian untuk bagian body kit dia ada warna hitam-hitamnya untuk brio RS urbanen untuk yang brio satya dia polosan tuh begini teman-teman kita tinggal dulu yang satya yang versi yang termurahnya Mari kita lihat yang versi tengah-tengah yaitu Honda brio RS biasa ini tipe tengah-tengah teman-teman termasuk untuk tipe RS tapi dia yang lebih murah daripada Honda brio RS urbanet nah tampak dari depannya begini untuk grill sama aja tapi dia enggak ada body kit warna hitamnya kalau yang RS dia ada warna hitamnya kemudian untuk spionnya ini sudah full elektrik jadi kalau mobilnya mati begini jangan ditekuk-tekuk ya teman-teman takutnya ada sensor yang rusak kalau yang satya ini dia bebas tuh kalau yang ini jangan kemudian untuk detail sampingnya begini teman-teman untuk pelok dia warnanya dua warna untuk yang RS urbanet tadi kan ada warna hitam kalau yang ini warnanya dua warna ada warna chrome dan warna hitamnya kemudian untuk sayapnya dia enggak ada sayapnya bentuknya kecil aja teman-teman tuh ini sayapnya untuk brio RS biasa kalau yang urbanet ya sayapnya gede jadi lebih terkesan lebih sporty brio RS biasa ini ready stock teman-teman bisa dibawa pulang sekarang bisa ditanda jadi sekarang juga mungkin cukup sekian temen-temen video dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf Jangan lupa di like dan subscribe-nya bagian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih beli mobil Honda ingat strategi Honda al-usatim wasa 82331421421 terima kasih teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati